Intro Ya kembali lagi di Lansok Pemirsa, kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui nomor telfon yang tertera di layar kaca Anda untuk berpartisipasi dalam topik dialog kita hari ini, Ibu Mutilasi Anak Kok Tega. Pak Musni, kalau tadi sepertinya kalau kita pembangunannya fokusnya hanya kepada infrastruktur tapi pembangunan individunya kita lupakan. Nah kalau kejadian seperti ini sudah terjadi, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh orang sekitar kita atau lingkungan atau kita sendiri supaya mencegah hal ini tidak terulang kembali? Karena ini tadi di 2016 saja, cuma beda beberapa bulan itu sudah terjadi, kasus mutilasi. Ya memang kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi, kita tidak punya pilihan kecuali mencegah semakin meningkatnya kegiatan atau aksi bunuh diri atau membunuh keluarga terdekat itu dengan melakukan mutilasi ya. Yang pertama kalau menurut saya, kita tidak punya pilihan kecuali menjadikan keluarga itu sebagai basis untuk membangun masyarakat kita, membangun bangsa kita. Jadi keluarga itu memang tidak ada pilihan. Harus semakin banyak yang melakukan parenting education. Parenting education itu penting sekali bagaimana memberi pelajaran kepada ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu ini kan ada yang pendidikannya sangat rendah, bahkan tidak sekolah, ada yang menengah, ada yang sangat tinggi, luar biasa. Dan yang terbanyak itu adalah pendidikan yang sangat rendah. Nah mereka sendiri itu sebenarnya melahirkan, dia tidak tahu mau diapain itu anaknya. Nah mereka harus diberi pendidikan. Pendidikan dalam segala hal yang sampaikan Mbak Sandra tadi itu, Kasandra, bagaimana pendidikan mentalnya, kemudian pendidikan agamanya juga, pendidikan segala hal yang diberikan pada. Berarti ini pendidikan itu tidak hanya harus muncul dari keluarga, dari lingkungan terdekat, tapi dari lingkungan luar mungkin seperti apa Pak yang bisa dilakukan? Ya, itu termasuk tidak hanya pendidikan dari keluarga, tapi juga intervensi pemerintah itu kan harus semakin ditingkatkan pendidikan. Tapi juga masyarakat. Ya, tadi dikemukakan itu kan masyarakat kita makin lama, makin individualistik. Nah ini membuat orang-orang yang susah semakin tertekan dia, dia mau mengadukan nasibnya kepada siapa. Semua orang tidak peduli dengan mereka. Nah akhirnya apa? Ya, keputusan yang diambil itu biasanya melampiaskan kemarahan, ketidakpuasan atau beban yang ada dalam diri mereka untuk mengakhiri hidup. Orang-orang yang di lingkungan ini bisa juga pada yang bersangkut. Sehabisnya ada badan-badan konseling untuk keluarga. Ya, saya kira konseling itu amat penting. Jadi disinilah menurut saya yang namanya kehidupan gotong royong itu, kehidupan kebersamaan itu, itu mesti dikembangkan lagi. Tapi itu hanya bisa kalau ada sebenarnya tujuan, kita mau ngapain kita ini. Kalau itu disadarkan pada masyarakat kita ingin misalnya katakanlah tujuan kita ini kan adalah membangun ini masyarakat yang adil ya. Semua harus berusaha di situ. Tapi itu kok tidak mudah. Harus ada orang yang dipercaya sebagai pemandu atau motivatornya di situ. Kemudian juga pemerintah bersama-sama dengan lingkungan dan masyarakat. Jadi ini hal-hal kelihatannya spele. Tapi sebenarnya ini menyangkut eksistensi kita, masa depan kita sebagai bangsa. Kita nggak boleh membiarkan. Ini kan di tengah individualis bisa dikatakan gitu ya. Kita bisa dikatakan saling cuek satu sama lain padahal rumahnya berdekatan. Kalau kita lihat Mbak Cassandra ini memang bagaimana caranya paling tidak kita bisa untuk meninggalkan sedikit ke individualis kita untuk bisa untuk sama-sama agar tidak terjadi lagi mutilasi ini? Bagi saya ini adalah pekerjaan rumah bagi semua orang. Negara harus meningkatkan kembali fasilitas-fasilitas untuk masyarakat terutama yang terkait dengan pembangunan manusia. Jadi mulai dari kebijakannya, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi kan kembali lagi pendidikan diberikan kalau ternyata ekonominya tidak ditingkatkan kan percuma gitu ya. Jadi negara kemudian industri juga mungkin harus membantu bahwa dari setiap keuntungannya dia, dia harus menyisihkan. Karena itu tanggung jawab kan ada CSR kan, jadi harus ada perannya masing-masing. Sementara kalau dari masyarakat tentu menumbuhkan kesadaran untuk bisa berbagi dan lain sebagainya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri atau mungkin mengabaikan kondisi ini. Karena kalau misalnya perhatian ini bisa diberikan lebih cepat, mungkin tentu kesulitan-kesulitan kehidupan itu bisa segera terhasil. Berarti paling pertama yang bisa dilakukan adalah keluarga sendiri yang melihat ini? Ya keluarga, keluarga terdekat. Tapi kan kembali lagi kita juga tetangga itu kan juga sebenarnya keluarga jauh ya. Tetangga kiri-kanan aja sebenarnya. Tetapi tentu saja bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem kekerabatan, kekeluargaan ya. Supaya seseorang, apalagi kalau ternyata dia berada di kota besar itu sendirian, tetapi dia bisa merasakan kekeluargaan dari orang sekitarnya. Tentu apabila dia punya masalah, masalah itu masih bisa diselesaikan bersama atau minta bantuan orang lain. Kita bisa melihat tidak sih, mungkin kalau orang yang merungut seperti itu, mungkin kita tahu dia ada masalah. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang pendiam, mau dia susah atau senang tetap saja dia pendiam. Itu bagaimana kita bisa menggali seseorang supaya mereka bisa mungkin sharing seperti itu? Ya ini repotnya. Kalau fisik itu ada masalah kelihatan, merah, gatel, biru, dan lain sebagainya. Ada luka, sakit, gitu itu kerasa. Tapi kalau jiwa tidak, jadi memang saya setuju sekali tuh bagaimana kita membangun jiwa, bagaimana kita membangun mental kita supaya bisa menjadi lebih baik. Nah yang jelas tentu saja yang kelihatan itu adalah ekspresinya. Misalnya fungsi dalam kehidupan. Jadi misalnya bangun paginya, ketawa atau enggak, teriap atau enggak, terus kemudian ngobrol sama orang atau enggak, lalu produktif atau enggak. Jadi memang banyak tanda-tanda yang bisa menunjukkan fungsi dalam kehidupan. Jadi kalau di dalam ilmu psikologi sendiri itu kita bicara tentang global functioning gitu ya. Ketika seseorang bisa berfungsi secara maksimal, mulai dari fungsi sebagai manusia, sebagai pribadi lah, sebagai individu, lalu kemudian dalam perannya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat. Nah semakin dia bisa berfungsi, ya tentu menunjukkan kualitas psikologisnya menjadi lebih baik. Tetapi ketika fungsi itu sudah menjadi menurun, itu sebenarnya sudah merupakan tanda-tanda. Jadi kalau misalnya terutama yang kelihatan adalah misalnya dia diem, misalnya dia enggak bicara gitu. Ya dia bergaul tapi dia enggak ngomong. Sekarang kita mikir aja bergaul tapi enggak ngomong gimana caranya. Jadi ada sesuatu abnormalan dalam fungsi kehidupan yang... Kita harus lebih peka, ya. Kita harus lebih peka terhadap fungsi-fungsi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Lebih peka. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Jadi usai jeda kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.